Gila guys, ini tuh kan jam 10 ya, masih pagi, dan baru banget buka, tapi antrenya ada banyak banget tuh. Jadi kesimpulannya, menurut gua orang Bandung itu suka sebelak. Halo guys, balik lagi bersama gua, Buane dari Jajan Beken, dan kali ini gua lagi ada di Bandung lagi nih. Nah, kalau di Bandung tuh gak lengkap yang namanya kalau kita gak nge-review Seblak, tapi kali ini gua bakal review Seblak yang mainstream, yang orang-orang Bandung dan kalian pun juga pasti udah tau, namanya Seblak Sultan, yes bener banget. Waktu gua cari di Google, itu banyak banget cabangnya, dan gua sekarang lagi ada di Jalan Tirta Yasa. Di Jalan Tirta Yasa ini aja tuh ada 2 cabang, ada yang di sebelah sono, sama yang di sebelah sini. Nah, kalau kalian mau dainin, kalian harus datang yang ke sebelah sini nih, lokasinya ada di depan distro-distro gitu. Jadi langsung aja, gua penasaran banget, pengen cobain Seblak yang viral, yang mainstream, yang semua YouTuber hampir udah pada pernah nge-review. Apakah seenak itu Seblak Camp? Nah, katanya Seblak ini tuh termasuk Seblak murah gitu. Gua pernah cobain Seblak yang Seblak Mahda, nih videonya gua taruh di sini link ya. Itu harganya Rp20.000, porsinya gede banget, dan kuahnya tuh kental, itu mantep banget, dan menurut gua worth it banget. Karena isinya banyak, dan gua penasaran juga, katanya Seblak Sultan ini, harganya juga Rp20.000an, tapi worth it gak buat kita coba. Jadi, tanpa panjang lebar, langsung aja kita kesana. Aduh, aduh, s**t. Aduh, 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 aduh. Selamat datang Saat, improves daidhana. Bersamb 이야기 S**t. Bukanya dari jam berapa sih mas yang disini? Oh dari jam 10 sampai jam berapa? Sampai jam 9 Nah mas tadi kan aku udah sempet mesen nih yang sebelah komplit Sebelah komplit itu apa aja dapat apa aja? Kalau komplit itu semuanya Oh semuanya segini? Wow Kalau yang satu lagi yang 13 macam itu mili atau mas yang ngetuin? Ditentuin Oh ditentuin Cuma tanpa tulang ckel tikir Tanpa tulang ckel tikir? Oh gitu Oh kayaknya aku lebih suka yang 13 macam sih Nah level pedesnya sendiri tuh ada yang paling pedes, sedeng sama gak pedes ya? Oh pedes sedikit bisa Kalau aku yang sedeng aja deh Nah guys jadi ini dia pesenan sebelah aku udah jadi Ini aku pesen 2 macem Ada yang komplit dan juga yang 13 macam Nah ini dia Ini yang 13 macam 13 macam tuh kayak gak beda jauh gitu sih sama yang komplit Cuma yang ngebedain ini tuh gak pake tulang, ceker, dan juga kigil Ini tuh bener-bener banyak banget ya gila Ini sampe ngaduknya aja tuh susah banget Dan ini tuh harganya cuman 17 ribu doang Gila guys jadi ini dia yang 13 macem Ini hampir lengkap sih menurut gua Tanpa kikil, tulang, dan ceker Dan ini tuh bener-bener full banget Sampe ngaduknya tuh susah Aduh Ini gua pesen yang gak terlalu pedes Yang sedeng ya ini ya Tapi warna merahnya udah Wow Dan aromanya udah semerbak banget Kayaknya pedes banget sih Langsung aja nih kita coba Aduh, ini gua cobain apa dulu ya Cobain Ini, ini apa sih namanya, batagur ya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya agak pedes cuman gak yang nampol banget sih Kayaknya gua pas deh ini mesen yang sedeng Kayaknya gua harus mesennya Yang lebih pedes dari ini sih Rasanya kurang nampol ya ternyata pedesnya Jadi tuh, gua tuh dulu pernah nge-review juga seblak 7 kuliner Banduni, linknya gua taruh disini Itu gua cobain seblak Magda Itu rasanya lebih gengkel dan pedes Nah menurut gua seblak yang sepedes itu rasanya mantep Gua kayaknya salah sih Nanti abis ini gua bakal beli lagi seblak yang paling kedes Tapi ini enak sih Kalo kamu pengen nikmatin seblak Cocok banget nih Besen yang sedeng kayak gini Nih, ada telur puyuh Baso Kerupuk sama jamur Gua panas banget makanya Nah guys, dari semua topping disini Gua tuh paling suka sama yang ini Sama yang ini Eh semuanya suka sih gua di 13 macem ini Gua tuh biasanya kalo makan sebelah paling ngindarin Ceker, kikil, tulang, dan nipas Hmm, tapi panas banget Eh Eh Asli segar banget Ini dia gua pengen Duh Surupat kuahnya Hmm 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 Nah Yang Ini 13 atau 17 macem sih tadi Ya Yang berapapun itulah Sekarang gua pengen nyobain yang kumplit Nuh Ini Ini yang kumplit bener-bener banyak banget sih Tuh Ada tulang Terus Ada kikil Waduh Ini karena mungkin udah agak didiemin Udah agak didiemin Udah agak didiemin Jadinya Agak medok gitu sih ya Oh udah ceker Nah buat kalian yang pengen banget cobain selengkap ini Kalian bisa pesen menu komplit harganya tuh cuma 20 ribu Nah temen-temen tadi kan aku ini pesen 2 macem Ini aku pesen yang 13 macem Ini harganya 17 ribu Dan juga yang kumplit Ini 20 ribu Nah menurut kalian Dengan topping sebanyak ini Harganya worth it atau enggak Komen di bawah Hmm Gila guys Ini tuh kan jam 10 ya Masih pagi Dan baru banget buka Tapi antrenya udah banyak banget tuh Jadi Kesimpulannya Menurut gue Orang Bandung itu Suka sebelah Semua Padahal ini masih pagi ya Udah pada kuat makan pedes Nah jadi sebelah Sultan ini Lokasinya ada 3 tempat Ada 3 cabang Yang bisa ada Ini cuma 2 Di jalan Tirta Yasa ini Yang tadi tuh ada yang disebelah sana Tapi itu cuma bisa buat takeaway Satu lagi Kalian bisa cek Instagramnya sendiri Nah guys jadi gue mau ngabisin dulu sebelahnya Jadi Tungguin sebentar ya Nah guys aku mau nanya juga ke kalian Kalian punya rekomendasi sebelah lain Enggak di Bandung Kalau ada komen di bawah juga Dan Sampai sini aja video aku kali ini Kalau udah kritik dan saran Jangan lupa komen di bawah Atau bisa langsung ke Instagram aku Di atjarjenbeken Dan sampai jumpa Di betulangan beken berikutnya Yang bentar ada motor lagi Sebentar temen-temen Gak terlalu kenceng yang ini suaranya Karena tadi pas lewat Kenceng mulu suaranya Gak terlalu kenceng yang ini suaranya